Acara praktikum keempat anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ hewan dengan mata kuliah struktur dan perkembangan hewan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Haini dari kelas Tadis Biologi C semester 3 di IIMC Nudjati Cirebon Di sini saya akan melaksanakan praktikum di rumah Mengenai mata kuliah struktur dan perkembangan hewan yaitu anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ pada hewan Tujuan praktikum Yang pertama untuk mengetahui dan memahami anatomi serta topografi ikan lelek, klarias batrakus, dan tikus putih, ratus novergicus Yang kedua untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem organ ikan lelek, klarias batrakus, dan tikus putih, ratus novergicus Alat dan bahan yang digunakan yang pertama kardus, yang kedua gelop, yang ketiga jarum pentul, yang keempat kater, yang kelima catut, dan yang keenam gunting Bahannya yaitu tikus putih atau ratus novergicus, dan ikan lelek, klarias batrakus Prosedur kerja Yang pertama disiapkan alat dan bahan Yang kedua dimatikan sampel hewan Yang ketiga dilakukan pembedahan pada hewan Yang keempat diamati anatomi dan topografi pada hewan Yang kelima diamati sistem digesti, sistem respirasi, sistem sirkulasi pada hewan Yang keenam dicatat hasil pengamatan Proses pengamatan Disiapkan alat dan bahan Dimatikan tikus putih dengan cara cervical dislocation Dilakukan pembedahan pada tikus putih Nah tikus putih yang akan diamati Diberikan jarum pentul Agar ketika proses pengamatan Terlihat jelas spesimennya tidak bergerak-gerak Dilakukan pembedahan pada tikus putih Dilakukan pembedahan pada tikus putih Apabila terdapat kesusahan dalam membedahan pada tikus putih Terdapat dilakukan dengan kater Untuk mempercepat proses pembedahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya 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 Lakukan pembedahan pada selaput yang ada di dalamnya Agar terlihat anatomi di dalam tikus putih Nah sekarang sudah mulai terlihat ya Bagian dalam tikus putih Nah sekarang sudah mulai terlihat ya Anak bambi pada tikus putih Organ yang ada dalam tikus putih Percis sama seperti manusia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hewan selanjutnya Yaitu pada ikan lele Dimatikan ikan lele Dan dilakukan pembedahan Cara mematikannya Yaitu dengan mencolok bagian otaknya Dilakukan pembedahan ikan lele Dari mulai anus sampai ke atas Mohon maaf ya teman-teman Lalatnya menghabiskan Hati-hati dalam membedahnya Agar organ yang ada dalam ikan lele Tidak berantakan Terima kasih telah menonton Wah teman-teman Terlihat sekali ya Ternyata ikan lele yang saya amati ini Berkelamin betina Dan sedang bertelur Hal-hal yang mengganggu Dalam proses pembedahan Boleh digunting ya teman-teman Agar mudah Dan mempercepat proses pembedahan Terima kasih telah menonton Wah sudah ya Sudah cukup terlihat sekali Bagian dalam pada ikan lele Masih bergenyu teman-teman Sudah jelas sekali Yang pertama itu bagian mulut ya Awal dari sistem digesti Kemudian kerongkongan Nah itu ada telurnya Lucu sekali Hasil pengamatan Sistem respirasi pada tikus putih Terdapat hidung Paring Trachea Dan paru-paru Sistem digesti pada tikus putih Dimulai dari mulut Lalu pada kerongkongan Lalu lambung Usus halus Usus besar Dan anus Sistem sirkulasi pada tikus putih Yaitu ada jantung Dan kapiler Arteri Aorta Dan pena Selanjutnya Yaitu sistem respirasi Pada ikan lele Terdapat sepasang Insang Dan sepasang Arboresan Sistem digesti Pada ikan lele Terdapat mulut Kerongkongan Hati Lambung Empeduk Usus Dan juga anus Yang terakhir Yaitu sistem sirkulasi Pada ikan lele Terdapat jantung Kapiler Arteri Aorta Dan pena Jadi kesimpulannya Yang pertama Struktur anatomi Dan topografi Pada tikus putih Terdapat mulut Kerongkongan Usus Keluaka Rectum Anus Jantung yang terdapat Pembuluh darah Hidung Laring Trakea Empedu Pankreas Dan paru-paru Sedangkan pada ikan lele Terdapat mulut Kerongkongan Usus Rectum Anus Jantung yang terdapat Pembuluh darah Insang Arboresan Yang kedua Penyusun sistem organ Pada hewan Di antaranya Terdapat sistem respirasi Sistem digesti Dan sistem sirkulasi Terima kasih Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mengapa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.